Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya Bapak Syugan Idan Aryobaskoro disini Baik lagi kita di segmen Haram Harian Anak Musik Udah udah bukan ga lama lagi, baru kemarin ya kita bahasa haram Kita lagi banyak ngomongin soal musik nih, soalnya kan Corona ini agak bosenin ya Jadi biar obat bosen kita bahas soal musik lagi ya Keren bisa nikmatin ya, notapnya bisa nikmatin gimana aja Di rumah, di kantor, di jalan, di kamar mandi Nah kali ini kita bakal bahas satu lagu legendaris Tapi ga cuma itu doang, kita juga bahas misteri-misternya Misteri di lagu itu kan? Bandnya apa sih? Kita mau bahas soal band legendaris juga kan? Lagu legendaris, band yang legendaris juga Legendaris, vokalis yang megang gitar Engga Soneta, bukan Kita mau bahas Led Zeppelin Led Zeppelin Buat kalian yang pecinta musik retro tahun 80-an Bukan retro Rocker bro Rocker Rocker maksudnya jaman retro Iya Jaman retro ya Rocker tapi jaman retro tahun 80-an harusnya tau lah ya Ya kalian mungkin belum pada lahir, saya pun juga belum Cuma ya tau gitu Tau lah Karena led Terus kita akan membahas satu lagu dari beliau-beliau Beliau ya? Beliau Karena kan dituakan, didewakan Salah satu lagu ini itu yang paling fenomenal Fenomenal karena semuanya Karena lagunya bagus, ada kontroversinya dan macam-macam Tidak banyak itu ya, apa namanya penghargaan juga kan Si ini Apa judul lagunya? Stairway to heaven Kalau di bahasa Indonesian berarti jalan menuju surga itu ya? Kurang lebih seperti itu Tangga 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 Stairway Apa? To heaven Mungkin Mas Bagas bisa menjelaskan tentang latar belakang dari lagu ini Oh ya Sebelum kita ngobrolin masalah kontroversi dan misterinya dari lagu ini Jadi lagu dari Led Zeppelin ini Salah satu lagu legendarsnya dia Karena banyak banget lagu Led Zeppelin yang jadi legend ya Dan ini tuh lagunya dirilis tahun 1971 Lama ya? Berarti udah 50 tahun ya? Udah 50 tahun, hampir 50 tahun lah ya 50 tahun? Dirilis di studio di London Gendernya progressive rock Apa nulis lagunya? Ini ada Jimmy Page sama Robert Plant Jimmy Page tuh gitarisnya Iya, gitarisnya Dan ini juga diproduceri sama Jimmy Page Part yang tadi udah dibilang lagu ini tuh bagus dan banyak penghargaannya Penghargaan-penghargaan Yang udah dicapai lah ya Bahkan udah masuk Hall of Fame juga gitu Jimmy Page juga udah Sekarang masih hidup sih, tapi udah tua apa gak? Ya udah lah Udah gak mungkin manggung lagi Udah tua, wow istrinya cantik tapi Belum tau kan? Belum, belum, belum Itu masuk ke misterinya gak sih? Enggak Itu misteri juga Kenapa bisa gitu? Tapi kita bakal membahas disini ya Itu adalah Lagi di Stairway to Heaven itu Ada kontroversial Kurang tau ya Awal mulanya Kenapa akhirnya bisa ketemu Kontroversi Kontroversi ini kurang tau juga Tapi ternyata ada orang yang Mungkin Iseng ya mungkin ya Mungkin Iseng Aku gak tau ini Aku bisa menyebut lagu ini itu jadi maestro Atau Memang berbau tentang mistis Atau memang ini memang maha karya gak tau Jadi lagu ini itu seperti kayak punya dua sisi Dua sisinya itu Dua sisi ini adalah misalnya Kalau kita putar lagu Itu misalnya dari kiri ke kanan ya Kiri ke kanan lagunya seperti ini Tapi lagu itu ketika dibalik Di backwards berarti Di reverse Di reverse Dia juga punya lirik lagi yang berbeda Punya art yang berbeda Saya terkejut Hati-hati loh Gak tau ya Kalau misalnya di musik itu Mungkin namanya symmetrical music Jadi musik itu sebenarnya bisa simetris Oh berarti dibalik-balik bisa dinikmatin gitu maksudnya ya Gitu Jadi dia kelihatannya simetris Tapi permasalahannya disini adalah Banyak Zaman-zaman segitu ya Itu Banyak kayak paganisme Jadi kayak pemujaan setan dan macam-macam Dan lirik di dalamnya ini yang bakal jadi kontroversial Mungkin kita bakal dengerin ini habis ini Boleh Boleh kita denger sedikit ya Sedikit ya Ini ada salah satu bagian part lagunya Part dari lagunya Yang itu kelihatan kontras banget Mungkin kita bakal dengerin lagunya dulu Terus kita bakal ngelir Bacain liriknya mungkin ya Oke Kita Ini adalah versi normalnya dia berjalan Kita dengerin Reverse-nya Itu sepenggal lagunya Oh itu Bagaimana? Mendengar aja Kalau bahasa jawanya itu Bikin hati emak beduduk Pada yang pecotot Yang pecotot apa itu? Itu ternyata Dibalik liriknya yang tadi normal Ya Mungkin kita bisa bacain liriknya mungkin ya Liriknya ya itu adalah Yang bagian itu kan normalnya If there's a bustle in your head throw Don't be alarm now It just Spring clean for the make wind Yes, there are two paths You can go by By But in the long run There's still time change the road you are on Ya biasa lah Liriknya Lirik lagu biasa Tapi somehow Ketika dibalik Itu luar biasa Sangat luar biasa sekali Kita bacain ya Tadi kalau misalnya Kita dengar Kalian bisa dengar Cara sesamaan detail Nanti kita bacain Yaitu adalah Oh, here's to my sweet satan The one whose little path Who would make me sad Whose power is satan Of course He'll give you Give you 666 There was a little What? 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 Tool shit Where he made us Suffer set satan Jadi Kayak apa ya Kayak Pemujaan ya Kayak mantra pemujaan gitu loh Kayak pemujaan ya Tapi ini bujaan ini setan loh Iya Ya itu makanya tuh Yang jadi kontroversi ya Makanya aku ngomong apakah ini sebenarnya Maha karya Apa memang? Atau memang ini ada sub luminal Maksudnya ada pesan di bawah Di bawah Lagu itu di ciptaan Kita juga nggak tahu Karena memangnya lagu ini kontroversial sekali gitu Di balik kesuksesan lagu ini ternyata Mengandung kontroversialnya Sebegitu Mak belum? Ya begitu kompleksnya gitu loh Maksudnya mungkin kita bikin lagu urut dari awal belakang aja udah susah gitu loh Ini bikin lagu dari awal sampe baliknya gitu Berarti udah Gimana caranya tuh? Kayak Charteran angkot Pepe ya Boleh balik Bayangin aja susah Lagu ini sampe Beberapa tahun yang lalu memang sampe Banyak kritikus musik Abis itu ahli digital musik itu sampe meneliti gitu loh Ini gimana sih kok bisa kayak ini ya sampe sekarang Nggak ada Bener-bener apa ya namanya Kayak deskripsi bener-bener dari mereka gitu Soal kontroversi ini gitu Jadi emang dari Led Zeppelinnya sendiri itu nggak ngasih konfirmasi Apa sih maksud asli dari lagu Stairway to Heaven ini Jadi bikin yang orang lain tuh cuma bisa ngira-ngira gitu loh Tapi nggak tau aslinya Nggak tau pastinya ini lagunya beneran bagus Apa emang ada pesan lo temunya Apa emang nih Led Zeppelin itu muja setan Ya gitu loh Tapi memang kalau misalnya kita dengerin bener-bener dari belakang Emang jelas banget Maksudnya bukan yang kayak Cucok Loki gitu loh Bukan, bukan, bukan Bukan yang Cucok Loki itu bener-bener yang Itu bener-bener diomongin gitu loh Diomongin secara reverse pun juga Ngomonginnya hal yang lain Itu loh Fasih loh itu Jelas loh itu Walaupun memang terakhir-terakhir ini banyak Banyak orang-orang yang menggunakan teknik yang sama Yang bikin lagu simetris itu maksudnya Bikin lagu simetris tapi ya tanpa pemujaan Iya lah Kan kayak gitu loh Cuma ya mungkin salah satu pionirnya mereka lah Soal bikin musik simetris ini Tapi ini bener-bener apa maksudnya Buat orang yang baru tau ini Mesti mindblow banget ya Oh jelas Jelas mindblow banget Pertama kali aku dengerin pun juga Ini bisa kayak gini ya Kayak gitu loh Jadi buat aku nih Antara takut sama kagum gitu loh Iya makanya tuh aku tuh gak tau ini tuh maha karya apa Ini sebenernya ya cuma masalah pemujaan gitu loh Kayak gitu aja deh Ini udah bahas satu lagu udah Bahas satu lagunya udah bikin kayak gini Hmm udah mulai deg 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 Yang ngomonginnya urusannya beda ya nih tau ya Iya Udah gitu aja yang bisa kita sampaikan tentang lagu Starway to Heaven Bagi liat chaplin ya Yap Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe Nyalain loncengnya Like video ini Share kesempatan di dalam media kalian Terus komen Perut kalian tuh lagu ini emang beneran mahakarya Apa Seperti yang dibilang Mas Arya tadi Ada unsur Mistisnya Kalian bisa tulis di komen Terus jangan lupa buat panting channel kita terus Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax